Halo, ketemu lagi di video saya. Kali ini saya mau kasih tips dan trik gimana caranya multi display menggunakan laptop. Di sini saya punya 4 layar. Gimana caranya bisa dari satu laptop saya bisa multi screen ke total 4 layar. Nah seperti kita ketahui untuk laptop itu biasanya port displaynya kan cuma satu kecuali kalau kalian punya laptop yang high-end misalnya kayak MSI itu dia punya dua colokan yang satu HDMI satunya lagi display port tapi kebanyakan kita nggak punya yang kayak begitu kita punya yang sederhana yang satu colokan doang mungkin untuk kali ini karena saya lebih prefer untuk punya laptop yang colokannya VGA jadi di sini saya punya X201 dari Lenovo Thinkpad ini yang nemanin kerjaan saya sehari-hari saya pilih X201 karena dia punya feature pen dan modelnya juga tablet dimana layarnya bisa diputer-puter display port displaynya itu menggunakan VGA biasa dan pada layar yang ini yang besar ini saya gunakan Dell ukurannya cukup besar sebagai monitor utamanya saat di-extend dari laptop kemudian yang tegak ini ini pakai Acer 15 inch dan saya nggak bisa berbesar lagi ukurannya terkait dengan maksimum resolusi dari alat untuk mengkonversi display ke situ dan yang terakhir saya punya iPad 1 nah ini trik lainnya salah satu alasan kenapa saya beli iPad 1 di ya mungkin sudah terlalu lama kita tahu iPad 1 mungkin keluar sebelum tahun 2010 ya saya nggak ingat persisnya anyway sekarang saya beli itu dengan harga sudah cukup drop sekitar 1,5 untuk yang versi 3G 64 GB oke langsung aja saya mau tunjukin dari laptop ke monitor yang besar ini itu biasa colokan VGA seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini kemudian untuk yang kedua saya gunakan seperti ini nah seperti ini nah seperti ini jadi colokannya dari VGA dia convert ke USB nanti waktu beli ini si penjualnya memberikan juga softwarenya dia perlu software lagi untuk mengkonvert dari USB jadi VGA dan kalau boleh saya sarankan belinya jangan yang mungkin agak murah ada saya lihat di beberapa toko yang tanpa merek polos saja begitu saya nggak tahu kinerjanya kayak gimana tapi yang pasti waktu saya beli yang ini saya putuskan memang ya sudah saya beli agak mahal aja sedikit ini harganya kalau nggak salah waktu itu belinya 450 ribuan lebih mahal dari yang biasa yang biasa harganya antara 250 sampai 300an saya beli agak mahal sedikit karena kalau dari tampilan saya lihat kok kayaknya lebih besar lebih kokoh dan mudah-mudahan saya harap waktu itu lebih awet nah disini saya belinya 2000 bulan 4 tahun 2009 sorry bulan 10 2014 nah ini sorry disini ada ya oke lah anyway sekarang udah 2 tahunan artinya dan ini nggak pernah ada masalah sampai sekarang Alhamdulillah oke jadi ini yang seperti kita lihat disini layarnya mati mouse-nya saya gerakan dari sini ke sini menggunakan VGA kemudian kemudian saya coba colok ini ke layar user nah untuk yang ini ada indikatornya kalau dia nyala warna biru dan saya sudah setting itu layarnya sudah nyala jadi saya bisa geser ke sini nanti pengaturannya setelah aplikasinya sudah di install kita bisa setting dari bawahan Windows screen resolution ini untuk pilih posisi resolusi nah untuk alat ini maksimum resolusinya itu 1360 x 768 untuk layar yang Acer ini saya putar jadi resolusinya jadi 768 x 1360 itu recommended ini alat ini juga bisa digunakan untuk iMac kalau anda perlu tambahan display saya lupa maksimum resolusinya berapa kalau tidak salah lebih tinggi dari yang bisa digunakan di Windows jadi kalau anda mau beli alat serupa consider bahwa monitor anda itu juga resolusinya mencukupi kalau tidak maka anda akan memaksakan resolusinya itu resolusi monitor anda lebih besar dari yang mampu dihasilkan oleh alat ini untuk layar 15 inch itu normal untuk resolusi 1360 x 768 lebih besar dari 15 inch maka itu akan punya resolusi mungkin lebih tinggi lagi atau ya anda dapat layar besar dengan kerapatan yang rendah kemudian kita masuk ke tambahan satu layar lagi nah satu layar lagi karena portnya ini USB sudah ada saya belum pernah coba untuk satu alat lagi seperti alat yang putih tadi dari VGA ke USB saya belum pernah coba beli alat itu satu lagi kemudian connect ke satu tambahan monitor lagi dan saya nggak saya pikir kelihatannya sih mungkin nggak bisa nanti akan menimbulkan masalah mungkin ya saya nggak nggak tahu pasti soalnya waktu pakai ini juga kadang-kadang crash dan untuk thinkpad saya khususnya pada saat nyala dengan aplikasi ini itu selalu muncul warning di mana ada incompatibility dan nah tapi saya tinggal okein aja mungkin muncul warningnya dua kali setelah itu nggak ada masalah dalam penggunaan tidak ada masalah nah sebelum kita lanjut ke iPad tadi saya lupa sampaikan bahwa ada keterbatasan dari alat VGA atau USB ini jadi kadang-kadang monitornya ini tidak mulus jadi dia seperti flicker gitu ya geraknya lambat patah-patah dan cenderung low respon contohnya seperti ini saya oke berbeda seperti di layar utama dengan koneksi VGA kalau disini ada light ya tapi masih ngikut oke gitu dan mungkin juga kesalahan saya karena waktu itu saya cari layar yang biasa saja yang cenderung murah waktu itu saya beli Acer 15 inch ini second harga sekitar 300 ribu sekitar 300 ribu sekedar untuk menampilkan tujuan saya untuk menampilkan Windows Explorer cadangan di sebelah situ supaya tidak ganti-ganti tidak terlalu banyak makan space window di layar-layar utama oke kita lanjut ke iPad iPad ini ini iPad 1 yang saya terangkan tadi kemudian caranya untuk mengkoneksikan ke komputer adalah dengan aplikasi namanya Tumon USB oke coba saya fokuskan sebentar ya oke itu namanya Tumon USB Anda bisa dapatkan di Play App Store harganya kalau saya tidak salah ingat dulu 100 ribu tapi fungsinya bagus sekali mungkin Anda sudah pernah lihat aplikasi-aplikasi serupa untuk multi display itu ada air display macam-macam ada yang kebanyakan berbayar memang tapi fungsi via fungsi untuk mengkoneksikan ke laptopnya itu via wifi ada juga yang mengembangkan lewat USB tapi salah satunya air display itu tidak saya belum pernah bekerja dengan baik untuk di tablet saya jadi saya coba cari-cari lagi dan saya temukan yang paling lancar saat ini adalah Tumon USB ini oke saya colok seperti biasa software-software seperti ini ada satu yang disini untuk aplikasinya dan sebagai client dan sebagai hostnya di laptop oke disini dia sudah mendeteksi bahwa di komputer sudah dinyalakan hostnya kemudian saya tinggal pencet connect disini oke layar akan blink sebentar dan menurunkan resolusinya oke nah kalau nanti anda coba atau anda tertarik untuk membeli aplikasi ini pada saat aplikasi Tumon USB ini digunakan dengan resolusi Windows akan berkurang secara drastis dan dia akan maaf mungkin bukan berkurang dia akan menurunkan kualitasnya salah satunya adalah dengan menonaktifkan apa yang disebut apa yang namanya Windows ya intinya yang di taskbar ini yang tadinya berwarna agak transparan sekarang dia tidak transparan dan selain itu sih tidak terlalu terlihat pengaruhnya oke disini ada beberapa pilihan opsi untuk ya screennya mau yang high efficiency atau mau yang high performance tergantung bagaimana nanti anda akan mempergunakan memori di dalam di dalam laptop untuk mentransfer grafik ke iPad saya coba pindahkan ini ke sebelah sini oke terlihat ya disitu sudah membesar nah karena iPad sendiri itu resolusinya 1024x768 maka itu juga yang terdeteksi disini saya belum mencoba mungkin mungkin ke iPad R mungkin kalau iPad R kan resolusinya lebih tinggi saya gak tau karena saya belum pernah coba nanti lain kali mungkin saya akan tambahkan di komen bagaimana kinerja iPad R dengan resolusi lebih tinggi di dengan cara seperti ini tapi 1024x768 untuk layar 10 inch itu jauh lebih detail warnanya tampilannya dibandingkan dengan 1380 atau 60 tadi dikali 768 untuk yang Acer ini di Acer ini sepertinya memang monitornya yang kurang bagus tapi kalau di iPad layarnya jernih dan untuk diantara 2 tambahan yang melalui USB ini untuk di Acer ini apabila kita mainkan video terlihat lebih patah-patah dibandingkan di iPad jadi hasilnya ini salah satu tips dan trik kalau anda mau memanfaatkan anda perlu beberapa monitor yang connect ke laptop jadi anda bisa punya satu pekerjaan mungkin spreadsheet disini atau aplikasi yang utamanya disini untuk explorernya disini dan satunya untuk entah nonton YouTube atau untuk browsing atau untuk apapun oke sekian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat buat anda semua cek video saya selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa terima kasih